Intro Shalom anak-anak, apa kabar semua hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat semua ya Hari ini kita berada dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 2 Tema kita hari ini anak-anak bisa lihat di layar Yaitu keluarga ku hidup rukun dalam Masmur 133 ayat 1-3 dan Lukas ayat 2-41-52 Nah anak-anak ada pepatah mengatakan nih Tak kenal maka tak sayang Dan hari ini ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama ibu adalah Rojalia Bersembiring, ibu mengajar di SDN Gading 3 Nah anak-anak sudah siap ya untuk belajar hari ini? Pastinya dong Oke, anak-anak coba kalian lihat di layar Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Kita akan membahas siswa dapat menaati peraturan orang tua di rumah Dan siswa dapat menunjukkan perilaku yang taat, hormat, dan sopan Selanjutnya siswa dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan di dalam rumah Tetapi anak-anak sebelum kita melanjutkan ke materi Kita mau berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu ya Anak-anak yang di rumah bisa lipat tangan, tutup matanya Jika ada yang masih memegang pulpen atau buku Diletakkan terlebih dahulu, kita mau berdoa terlebih dahulu ya Kita mau berdoa Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen Berkati pembelajaran kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin Oke, supaya lebih semangat lagi Ibu mau ajak kalian untuk berdiri Kita mau menyanyi memuji nama Tuhan Seperti tema kita keluarga ku hidup rukun Dan hari ini kita akan menyanyikan pujian Kucinta keluarga Tuhan Sudah siap ya memuji nama Tuhan Bertepuk tangan bersama-sama Sama-sama katakan Ku cinta keluarga Tuhan Terjali mestrah sekali Semua seling mengerti Betapa semangku menjadi keluarga Tuhan Sekali lagi ya, lebih semangat lagi Sama-sama Ku cinta keluarga Tuhan Amin Terjali mestrah sekali Semua seling mengasihi Semua seling mengasihi Betapa semangku menjadi keluarga Tuhan Kita masih memuji nama Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Amin Biar kita saling mengasihi ya Sama-sama Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Amin Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Yes Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Sekali lagi Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Lebih semangat Lebih semangat Belajar Nah anak-anak Coba kalian perhatikan di layar kalian Wah Di layar kalian ada pertanyaan buat kita nih Apa kegiatan yang sering kamu lakukan bersama kedua orang tuamu Jadi kita diberi pertanyaan Apa kegiatan yang sering kita lakukan bersama kedua orang tua kita Mungkin kegiatan yang sering kita lakukan makan bersama Tentunya ini sering kita lakukan ya di dalam rumah Atau mungkin kebaktian keluarga ibadah bersama-sama Atau mungkin kegiatan selanjutnya yang paling seru ini apa Menonton bersama di rumah Apalagi nonton TV Film kesukaan kita bersama keluarga Wah pastinya seru banget itu Dan selanjutnya Bermain bersama keluarga Wah Bermain bersama keluarga juga sering tentunya Anak-anak lakukan di rumah Bercanda Bergurau bersama kedua orang tua kita Selanjutnya Belajar bersama Wah Apalagi di masa pandemi seperti ini Pastinya anak-anak sering diajari Dibimbing belajar oleh orang tuanya Jadi ini pasti sering ini terjadi ini Kegiatan seperti belajar bersama ini Dan selanjutnya Membersihkan rumah bersama Pergi berlibur bersama keluarga Wah pastinya di hari libur Anak-anak sering nih Diajak berlibur Entah kemana saja dengan orang tuanya Dengan keluarga Itu adalah kegiatan yang paling seru Atau mungkin ketika libur sekolah Kita bersama-sama Orang tua membantu pekerjaan orang tua Yaitu apa? Membersihkan rumah Nah anak-anak Kegiatan-kegiatan yang sudah kita bahas tadi Kegiatan-kegiatan ini adalah Kegiatan kerukunan di dalam keluarga Nah anak-anak Di dalam Alkitab Juga ada membahas Tentang apa? Tentang sebuah kerukunan Dalam Masmur 133 Ayat 1-3 Anak-anak bisa membuka Alkitabnya Atau kalian bisa lihat di layar kalian Dan kita bisa baca bersama-sama Kita baca 1-2-3 Nyanyian jarah daud Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam Bersama dengan rukun Seperti minyak yang baik di atas kepala Meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut harun Dan ke leher jubahnya Seperti embun gunung Hermon Yang turun ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan Memerintahkan berkat-berkat kehidupan Untuk selama-lamanya Wah luar biasa kan hari ini anak-anak Kita masih akan lanjut pembelajaran kita Jangan kemana-mana ya Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Hai Pemirsa Bagaimana kabar anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali Untuk memberikan penawaran terbaik untuk anda Cuacuit Mart Solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah Belanja dari rumah Hai hai anak-anak Kembali lagi dalam program Belanja dari rumah Bersama guruku Nah anak-anak Tadi kita sudah membahas Dalam kitab Masmur 133 1-3 Dimana disitu firman Tuhan mengatakan Tuhan mencintai keluarga-keluarga yang hidupnya Rukun Dan dikatakan juga nih Di dalam firman Tuhan seperti Embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Artinya Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang hidupnya Rukun Wah Tuhan cinta dengan sebuah kerukunan di dalam sebuah keluarga Nah anak-anak sekarang ada pertanyaan lagi nih buat kita Coba kalian perhatikan di layar Nah pertanyaannya apa pengertian kerukunan itu Setelah tadi kita membahas kegiatan-kegiatan kerukunan di dalam rumah Dan hari ini kita juga harus mengerti apa kegiatan kerukunan itu Nah kerukunan artinya hidup tentram, damai, aman, dan saling menghormati Saling menyayangi di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat Nah anak-anak terutama kerukunan itu harus kita lakukan di mana? Di rumah terlebih dahulu Nah di dalam rumah itu harus ada namanya hidup tentram Harus ada kedamaian, rasa aman itu harus ada Dan tentunya saling menghormati Anak-anak, halo anak-anak kalian menghormati siapa? Menghormati papa mamahnya Dan menyayangi papa mamahnya Atau menyayangi anggota-anggota yang ada di dalam keluarga Nah sehingga ketika kita bisa mencintai keluarga kita Tentunya kita juga bisa mencintai teman-teman kita di sekolah Dan lingkungan masyarakat di sekitar kita Nah anak-anak Coba kalian perhatikan lagi di layar Manaati peraturan orang tua di rumah itu adalah kegiatan Menciptakan sebuah kerukunan di dalam rumah Nah anak-anak Ada pun pengertian manaati itu adalah taat atau mematuhi Peraturan itu pengertiannya Tata tertib yang harus kita lakukan Jadi menaati peraturan orang tua di rumah Artinya mematuhi Tata tertib yang harus kita lakukan di dalam rumah Nah pastinya dong Di dalam sebuah keluarga Mama, papa membuat sebuah peraturan Yang harus kita patuhi Yang harus kita taati Nah misalnya peraturan yang ada di rumah Biasanya orang tua membuat peraturan Membersihkan tempat tidur Wah siapa yang disini Orang tuanya memberitahukan Anak-anak sehabis bangun tidur Harus membersihkan tempat tidur Atau mungkin selanjutnya Sehabis makan Mencuci piring sendiri Wah kalau kalian melakukan itu Kalian adalah anak-anak yang hebat Dan selanjutnya mungkin lagi Sehabis bermain Merapikan mainan Wah ini sering sekali anak-anak lakukan Kegiatan ini Bermain Nah ketika bermain Jangan lupa untuk membersihkan mainan Mungkin orang tua Ada yang memberi rahasia sehat Seperti itu Atau mungkin peraturan yang lain Harus kita taati Orang tua berkata Membersihkan rumah Mencuci piring Melipat baju Dan menyapu Atau mungkin peraturan yang orang tua Buat di rumah selanjutnya Belajar tepat waktu Jam 7 Nah jam 7 mungkin ada Orang tua atau mama papa Jam 7 harus belajar Nah kalian harus bisa menang hatinya Atau mungkin selanjutnya Tidur malam jam 10 paling lama Nah anak-anak Apalagi anak-anak sekolah Harus jam 10 malam itu Sudah harus tidur Jangan bermain game Sampai Pagi lagi Wah itu gak boleh ya Nanti matanya cepat rusak Nah anak-anak Peraturan-peraturan yang mungkin Sudah orang tua kita berikan Seperti yang sudah kita bahas tadi Itu harus kalian taati Harus kalian patuhi tata tertib Yang sudah orang tua berikan Di dalam sebuah rumah misalnya Di dalam keluarga Nah anak-anak Selanjutnya Kita akan membahas Contoh Dalam Alkitab Tentang kerukunan Dalam keluarga Apa? Contoh dalam Alkitab Tentang kerukunan Di dalam keluarga Nah kita Akan melihat contoh Nuh Membuat Bahtra Kita bisa melihat Dalam kejadian 7 ayat 1 sampai 24 Kejadian 7 Ayat 1 sampai 24 Nah Zaman dahulu Banyak manusia berbuat jahat Dan Tuhan ingin menghapuskan manusia Di muka bumi Tetapi Nuh adalah orang baik Tuhan menyuruh Nuh Membuat sebuah perahu yang besar Bapak Nuh mempunyai Tiga orang anak Yaitu Sem Han Yafet Ingat ya anak-anak Bapak Nuh Lalu mereka semua Bekerja sama Membuat Bahtra Seperti ukuran Yang Tuhan berikan Setelah Bahtra selesai Dibangun Masuklah Nuh Dan istrinya Tiga anaknya Dan tiga istri Anaknya Bapak Nuh Bapak Nuh mengambil Tujuh pasang binatang halal Dan mengambil Satu pasang binatang haram Nah selanjutnya Kemudian Turunlah hujan lebat Dan datanglah air bah Selama empat puluh hari Memenuhi bumi Bapak Nuh dan keluarganya Memelihara semua binatang Yang ada di dalam Bahtra Setelah semua manusia Dan binatang mati Terkena air bah Maka hujan lebat pun berhenti Bahtra itu berhenti Di pegunungan Ararat Dan air bah menjadi semakin surut Bapak Nuh Melepaskan burung gagak Dan burung merpati Untuk melihat Apakah air sudah berkurang Nah anak-anak Setelah semua tanah di bumi Menjadi kering Bapak Nuh dan keluarganya Keluar dari Bahtra Semua binatang juga keluar dari Bahtra Untuk berkembang biak Dan bertambah banyak di bumi Selanjutnya Tuhan memberikan pelangi Sebagai tanda Bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia Dengan air bah lagi Nah anak-anak Seru ya cerita Tentang Nuh Dan hari ini ada pertanyaan buat kita Apa yang bisa kita pelajari Dari keluarganya Nuh Anak-anak Nah Ini nanti kita bahas Apa yang bisa kita pelajari Dari keluarganya Nuh Keluarganya Nuh Jangan kemana-mana ya anak-anak Tetap di dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Sampai jumpa di video selanjutnya Hayo Siapa yang hobinya ngecek harga barang Terus bandingin sama toko lain Kita sama ya Tapi jadi dilema kan Kalau ternyata harga barang di toko 1 Harga barang A lebih murah Di toko 2 Harga barang B lebih murah Masa kita harus mengandung mandir Ketiap-tiap toko Untuk dapetin harga barang yang termurah Cua Cuit Mart punya solusi untuk Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Praktis Ekonomis Hemat waktu Cuacuit.com Harga murah Belanja dari rumah Hai hai anak-anak Kembali lagi dalam program Belanja dari rumah Bersama guruku Nah anak-anak kita kembali ke pembahasan Yang tadi ya Apa yang bisa kita pelajari dari keluarganya Keluarganya Nuh Nah yang bisa kita pelajari Yaitu Pertama Anak-anak Nuh membantu ayahnya membuat bahtral Wah Kita bisa pelajari tadi Tadi anak Nuh ada berapa? Pinter sekali Ada tiga anak-anak Nuh Jadi anaknya bernama Sem, Ham, dan Nyafet Nah kalian pintar sekali anak-anak Nah yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Nuh dan keluarganya bersama-sama merawat binatang-binatang yang ada di dalam bahtra Wah kalau kita bisa melihat Keluarga Nuh ini sangat apa? Sangat rukun Mereka saling membantu Mereka saling bekerja sama Untuk apa? Membuat bahtra yang begitu besar Dan merawat binatang-binatang yang ada di dalam bahtra Coba kalau Bapak Nuh merawat binatang-binatang itu sendiri Pasti Bapak Nuh kewalahan dan kecapean Nah tapi karena mereka bekerja sama Akhirnya apa? Pekerjaan yang tadi terasa sulit menjadi ringan Karena adanya kerjasama kerukunan di dalam sebuah keluarga Oke anak-anak Nah sekarang ada pertanyaan lagi Buat kita bagaimana menciptakan kerukunan dalam keluarga Anak-anak menciptakan kerukunan dalam keluarga Kita harus bisa menunjukkan perilaku Yaitu taat kepada perintah dan peraturan orang tua Seperti kita lihat tadi peraturan-peraturan yang mungkin orang tua kita lakukan Seperti yang kita bahas tadi Mencuci piring, sabis makan, belajar tepat waktu, tidur tepat waktu Menyapu dan membantu pekerjaan orang tua Mungkin papa mama memberikan peraturan itu kepada kita Sebagai anak-anak Tuhan yang baik Sebagai orang-orang yang percaya Kalian harus bisa melakukannya Kalian harus bisa belajar bertanggung jawab Mulai dari kecil, mulai dari sekarang Belajar tanggung jawab Sehingga nanti dewasanya nanti Ketika kalian besar Kalian sudah belajar melakukan tanggung jawab Dan kalian menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa tentunya Nah selanjutnya Menunjukkan perilaku hormat kepada kedua orang tua Ini harus ya Harus menghormati kedua orang tua kita Nah karena mereka ada Kedua orang tua adalah wakilnya Tuhan Untuk merawat dan mendidik kita Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Menjadi anak-anak yang dapat berdampak Baik bagi semua orang-orang di sekitar kita Harus bisa menghormati kedua orang tua Ketika orang tua menasehati kita Ketika orang tua misalnya menegur kita Kita harus hormat kepada orang tua Jangan malah kita membentak orang tua kita Malah kita marah-marah Itu gak boleh Nah selanjutnya Anak-anak kita harus berpilaku sopan Menunjukkan perilaku sopan Dalam perkataan Dan tingkah lagu kita Ini kita harus tunjukkan Nah misalnya Meminta sesuatu kepada mama papa Itu harus dengan kata-kata yang lemah lembut Dengan sopan Jangan malah ketika kita menginginkan sesuatu Kita bentak-bentak orang tua Aku pengen A Pokoknya harus Dengan cara pemaksaan itu gak boleh Anak-anak Tuhan gak boleh Seperti itu ya Harus hormat kepada orang tuanya Harus berbicara dengan sopan kepada orang tua Menginginkan segala sesuatu Harus dibicarakan dengan baik-baik Sehingga hasilnya juga baik-baik Kalau kalian gak seperti itu Nah kejadiannya orang tua bisa marah Nah dan juga harus bertingkah laku yang baik Ya itu harus Nah anak-anak Dan selanjutnya Ikut berperan aktif Dalam menjaga kerukunan dalam keluarga Anak-anak Ibu Lia mau kasih tau nih sama kalian Ikut berperan aktif Dalam menjaga kerukunan di dalam keluarga Ini bukan hanya tugas kedua orang tua kita Tapi tugas kita sebagai anak juga Harus berperan aktif Menjaga kerukunan di dalam keluarga Ya Nah bagaimana caranya kita menjaga kerukunan di dalam keluarga Itu saling mengalah Nah anak-anak harus bisa ya Saling mengalah Di dalam keluarga Sehingga terciptanya apa Kerukunan Nah selanjutnya apa lagi Memberi Dalam sebuah keluarga itu Harus ada saling memberi Nah misalnya Kakak Memberikan hadiah kepada adeknya Atau memberi kasih sayang juga Atau bukan hanya memberi sebuah barang ya Tapi memberi sebuah perhatian Juga itu baik dalam keluarga Itu bisa menciptakan sebuah kerukunan dalam keluarga Selanjutnya Merendahkan Hati Nah jangan tinggi hati Jangan sombong Gak boleh sombong Atau egois Suka marah-marah Itu gak boleh ya Selanjutnya Menghargai Menghargai siapa tadi Kita juga harus bisa menghargai Anggota keluarga Mama Papa Dan kita juga harus bisa menghargai adek Menghargai kakak Ya Itu harus Dan selanjutnya Apa Saling memaafkan Nah ini harus Saling memaafkan Apalagi Ada anggota keluarga Yang mungkin melakukan kesalahan Kita harus bisa saling memaafkan ya Nah Jadi Setelah kita membahas semua tadi tentang keluarga kerukun Kesimpulannya dalam pembelajaran kita hari ini Anak-anak Pertama Setiap anggota keluarga dapat membangun kerukunan dalam keluarga Dengan cara sering melakukan kegiatan keluarga Contohnya Kebaktian keluarga Membersihkan rumah bersama-sama Menonton TV Makan bersama Piknik bersama keluarga Kedua Anggota keluarga dapat mengupayakan kerukunan dengan cara Saling memberi Merendahkan hati Menghargai Dan saling memaafkan ketika ada anggota keluarga yang salah Nah itu harus kita praktekkan di dalam rumah ya Memaafkan anggota keluarga yang salah Oke anak-anak Selanjutnya Nah setelah kita membahas Setelah kita sudah sampai kepada kesimpulan Hari ini Ibu Lia akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah Tugasnya pertama Tulislah kegiatan-kegiatan yang sering kamu lakukan bersama keluarga di rumah Kedua Teladan apa yang kamu dapat pelajari dari keluarga Nuh Yang ketiga bagaimana cara menciptakan kerukunan di dalam keluarga Nah ini adalah tugas-tugas kalian Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya dan dikumpulkan kepada sekolah atau guru kalian masing-masing yang ada di sekolah ya Nah oke anak-anak Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Kita sudah selesai belajar hari ini Gimana seru kan dapat manfaat yang luar biasa kan dari pembelajaran kita Nah cipakan keluarga yang rukun di dalam rumah Nah anak-anak hari ini kita sudah selesai belajar untuk pendidikan agama Kristen untuk kelas 2 Dan selanjutnya kita akan masih tetap belajar Anak-anak jangan kemana-mana tentunya Tetap di dalam program belajar dari rumah Bersama guruku Terima kasih